Komisi 10 DPR RI menyerap masukan terkait panja peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan di Kota Makassar untuk meningkatkan peran perpustakaan daerah dalam upaya penguatan literasi dan tenaga pustakawan. Anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin kritisi sarana gedung perpustakaan di daerah Makassar yang masih minim dan kurang layak. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana perpustakaan publik yang memadai, sehingga meningkatkan ketertarikan masyarakat ke perpustakaan. Pertama kita perhatikan kondisi gedung perpustakaan belum punya, masih meminjam. Masyarakat disabilitas, orang-orang yang tidak mampu ini juga sulit untuk mengunjungi karena berada di atas dan tangganya banyak. Kita mendorong nanti agar Makassar punya gedung perpustakaan yang layak, kita akan bicarakan di tingkat pusat. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari menyampaikan, Undang-Undang Perpustakaan harus segera direvisi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Perlu ada peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi para pustakawan agar dapat mengelola perpustakaan dengan baik berdasarkan regulasi yang berlaku. Ada kebijakan undang-undang tentang pengaturan tenaga perpustakaan atau dalam ini pustakawan. Tentu perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap profesi pustakawan ini akan lebih mendorong peningkatan kompetensi dan juga sertifikasi dan pengaturan bagaimana karir path mereka ke depannya. Perpustakaan daerah berusaha untuk terus mendorong terjadinya perkembangan yang menjadi perpustakaan yang inklusi sosial, lalu kemudian bagaimana pengadaan bahan-bahan bacaan di perpustakaan tersebut dan yang terpenting ada alih media digital. Semua ini tentu memerlukan dukungan agaran. Dari Makassar, Teguh Biantoro, TVR Parlemen, melaporkan.